PASCA KENAIKAN BBM PASCA KENAIKAN BBM PT KAI melakukan kajian untuk menaikkan harga tiket perjalanan kereta api jarak jauh. Saat ditemui di Stasiun Senin Jakarta Pusat pada Rabu pagi, VP Public Relations Johnny Martinus mengatakan penyesuaian kenaikan tarif tiket kereta disebabkan adanya kenaikan biaya komponen kereta api dari dampak kenaikan harga BBM bersubsidi. Namun, kenaikan harga tiket tidak sampai memperatkan masyarakat. Perubahan tarif BBM tentu mempengaruhi komponen biaya operasional kereta api. KAI akan berupaya agar penyesuaian tarif tiket kereta api nantinya tidak akan terlalu besar. Kami akan memperhatikan prinsip kehati-hatian dengan mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat. Sementara itu, rencana kenaikan harga tiket langsung ditolak oleh sejumlah pengguna jasa transportasi kereta api lantaran biaya kebutuhan pokok juga naik dengan kenaikan harga BBM. Ya, kalau menurut pendapat saya sih sebenarnya kurang setuju juga. Karena ya, menurut saya itu bisa menggerasakan juga yang bagi masyarakat di sini. Karena kan juga masyarakatnya juga masih, pasti juga masih banyak yang kesusahan dalam ekonominya. Kasi-kasi sih, soalnya semuanya sebenarnya. Sebenarnya kayaknya, emang biasanya tuh pergi-pergian kemana, Mbak? Emang biasanya pergi-pergian naik kereta tuh kemana aja, Mbak? Biasanya keliling sih, keliling Jakarta. Para penumpang berharap pemerintah mengkaji ulang rencana kenaikan tiket kereta api. Wahmat Rituan, JakTV.